Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali saya Tsuno Arief, di akhir pekan ini masih kita bisa menjumpai Anda hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo 2024 atau disingkat sebagai Seknas Jokpro 2024 hari ini mendeklarasikan dirinya di Jakarta dan mereka membuat sebuah sekretariat di kawasan Mampang di Jakarta Selatan. Salah satu tokonya, ya pasti Anda sudah bisa menduga adalah Kodari. Kodari adalah Direktur dari Lembaga Survei Indobarometer. Dia merupakan tokoh yang selama ini paling getol dan berani tampil sendirian untuk mengkampanyekan gerakan ini. Tapi rupanya belakangan ini gagasannya itu sudah mulai bersambut. Jadi seperti kayu bersambut, ada sejumlah orang membangun Seknas dan Kodari ini dipilih sebagai Dewan Penasehatnya. Banyak orang yang bertanya-tanya mengapa Kodari masih tetap nekat mendeklarasikan Seknas Jokowi Prabowo. Padahal Jokowi sendiri itu sudah berkali-kali menyatakan dia tidak setuju dengan gagasan presiden tiga periode. Pada bulan Februari tahun 2019, bahkan Jokowi meskipun dengan nada yang santai, dia menyampaikan pernyataan yang cukup keras. Menurut dia, mereka yang mengusulkan agar dia menjadi presiden tiga periode itu punya motif yang kurang baik. Salah satunya adalah ingin menampar wajahnya. Bukan hanya sekali ini saja Jokowi menyatakan menolak untuk menjadi presiden tiga periode. Pada bulan Maret tahun 2021, Jokowi kembali menyampaikan pernyataannya. Bahkan kali ini dia menyatakan mereka yang mewacanakan untuk menjadikannya sebagai presiden tiga periode ini hanya ingin membuat gaduh. Jadi kalau presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan dia tidak sepakat, bahkan tadi menyatakan ada orang yang ingin menampar mukanya, mencari muka, atau bahkan menjerumuskan diam. Tapi mengapa kemudian Godari tetap bersikeras mendeklarasikan segmas Joklo ini? Alasan Godari ini masuk akal. Sebab menurut dia, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sangat normatif. Beliau, kata dia, hanya menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar. Jadi masalahnya, kata Godari, kalau kemudian undang-undang dasarnya diamandemen, kemudian kekuatan partai politik mendukung, dipastikan Pak Jokowi juga akan mau. Karena memang alasan tadi Pak Jokowi itu tidak konstitusional. Nah, benarkah semacam itu? Ternyata kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Jubir Presiden, yakni Fadrul Rahman, pada hari ini juga, pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2024, bahwa Pak Jokowi itu tegak lurus terhadap undang-undang dasar 1945. Nah ini, tapi kalau tadi logikanya Godari bahwa itu bunyi undang-undangnya, jadi normatif. Jadi kalau undang-undangnya diamandemen, tentu Pak Jokowi akan bersedia menjadi Presiden Tiga Periode. Tapi ada tambahan lagi, ini yang disampaikan oleh Fadrul Rahman, bahwa beliau setia dengan cita-cita reformasi. Nah, apa itu reformasi? Itu salah satunya, semangatnya adalah tadi, mengkoreksi apa yang terjadi pada Orde Baru, yakni pada waktu itu Presiden Soeharto kan dipilih sampai berkali-kali, sampai tujuh periode. Karena itulah kemudian dalam amandemen setelah reformasi, itu pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen disebutkan bahwa Presiden itu menjabat selama 5 tahun, dan bisa dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Bunyi undang-undangnya seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi, seperti kata oleh Fadrul Rahman tadi, beliau tegak lurus pada Undang-Undang Dasar 1945, dan setia pada nilai-nilai reformasi, berarti bukan lagi normatif, berarti Pak Jokowi memang tidak menghendaki tiga periode. Masalahnya sekali lagi, ini yang mengucapkan jurubicara. Bukan Presiden Jokowi sendiri. Kita akan menunggu bagaimana Presiden Jokowi merespon ini. Nanti pasti kita akan mendapatkan jawaban cepat atau lambat bagaimana sebenarnya sikap dari Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya, kalau Pak Jokowi merasa bahwa orang yang mewajanakan gagasan dia menjadi Presiden tiga periode itu hanya membuat gaduh, atau tadi mencoba menakar mukanya, kemudian mencari muka, dan juga menjerumuskannya, siapa kelompok yang paling berkepentingan mengusung isu tiga periode ini. Pasti dong ada kekuatan besar. Kalau kemudian sampai membangun sebuah segnas ini nggak main-main. Ini butuh dana besar, juga kekuatan besar. Untuk memobilisasi dengan seorang calon Presiden itu diperlukan dana yang cukup besar. Dan mereka yang punya kekuatan besar kan kalau di Indonesia kita bisa menghitung dengan jari. Hanya beberapa orang saja, dan itu yang kita sebut selama ini adalah para cukom dan para taipan. Atau kalau belakangan ini sebut para oligarki. Wacan menjadikan Presiden Jokowi tiga periode ini kan tidak hanya bertentangan dengan demokrasi dan akar sehat masyarakat Indonesia, tetapi kalau kita lihat tanda-tandanya sih berketentangan juga dengan kepentingan dari para pemimpin partai. Atau umum partai Gerindra misalnya, Prabowo Subianto, sudah berancang-ancang. Yang dia ingin menjadi capres lagi pada tahun 2024. Yang dibidik oleh Prabowo adalah Puan Maharani dari PDIP. Kemudian Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, juga sudah menyatakan akan maju pada pilpres 2024. Bahkan kalau mengutip pernyataan fungsionaris Golkar, Firman Subagio, Erlangga Hartarto, Presiden RI itu harga mati. Begitu juga dengan Nasdem. Nasdem juga ancang-ancang untuk mengajukan calonnya sendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, berjumpa dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dia menawarkan agar Golkar dan Nasdem membuat semacam konvensi untuk memilih calon-calon baru. Artinya kan mereka bersiap-siap untuk memilih calon presiden lain di luar Jokowi. Begitu juga dengan PKB. Mohaimin Iskandar juga sudah mulai berancang-ancang menjadi calon presiden. Jadi hampir semua kelihatannya partai-partai koalisi pendukung pemerintah itu berancang-ancang untuk mencalonkan jago masing-masing pada pilpres 2024. Mereka menganggap bahwa Jokowi ini sudah selesai. Dia sudah dua periode dan perlu dicari pengganti baru. Di oposisi ada Demokrat misalnya. Agus Sari Murti pasti juga sedang berancang-ancang kalau kita lihat untuk menjadi calon presiden pada tahun 2024. Jadi kalkulasinya hari ini memang arus sebagian besar orang itu tidak menginginkan adanya jabatan presiden sampai tiga periode. Bagaimana kembali lagi dengan Jokowi sendiri? Jokowi tadi sudah tegas menyenangkan dia menolak dari dua kesempatan. Yang terakhir ini kita belum tahu bagaimana sikap Jokowi. Tetapi sebenarnya kalkulasinya bagi Jokowi sendiri sekarang ini memang pilihannya sangat dilematis. Kalau dia ingin setia pada konstitusi, maka pilihannya ya memang dia menolak. Dia harus menolak untuk menjadi presiden tiga periode. Tapi kalau untuk kepentingan politik jangka panjang, bagaimanapun ini sangat menguntungkan buat Jokowi. Situasinya kan saat ini tidak menentu. Jokowi bagaimanapun walaupun dia menjadi presiden dua periode, dia tidak punya kekuatan politik. Artinya apa? Kalau dia kemudian turun dari jabatannya, apakah ada kekuatan-kekuatan politik yang bisa mengamankan dia? Jadi dia jadi soft landing ketika dia turun menjadi presiden. Kepentingan lain kan kita tahu. Sekarang Jokowi sedang membangun politik dinasti. Ada menantunya, ada putranya di Solo yang menjadi wali kota. Ada menantunya di Medan yang juga menjadi wali kota. Dia pasti berkeinginan agar putra dan menantunya ini naik kelas lah. Setidaknya menjadi gubernur dan dalam jangka panjang kemungkinan kalau bisa juga mengikuti track dirinya menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi tetap saja soal tiga periode ini cukup menggoda. Bagaimana dengan kepentingan-kepentingan lain yang kita sering sebut sebagai oligarki? Saya selalu berkali-kali dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa bagi oligarki, pilihan menjadikan Jokowi tiga periode ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan munculnya calon presiden baru. Selama enam tahun ini atau setelah dua kali terpilih menjadi presiden kan situasinya ini bagi para oligarki ini di masa pemerintahan Jokowi ini cukup favorable. Jadi mereka merasa bahwa jauh lebih nyaman itu melakukan deal-deal politik dengan Jokowi ketimbang dengan calon presiden baru. Apalagi kalau nanti presiden yang terpilih itu berasal dari partai politik yang sangat kuat. Jadi para oligarki ini tentu saja tidak semudah ketika mereka mengatur Jokowi. Jokowi bagaimanapun posisinya saat ini lemah. Dia presiden tetapi dia tidak punya partai politik. Partai-partai politik kan dikuasai oleh para godfather masing-masing. Gerindra dikuasai oleh Prabowo, PDP, oleh Ibu Megawati. Anda bisa sebut lagi Nasdem oleh Surya Paloh. Kemudian Demokrat oleh SPY. PKB itu dikuasai oleh trah biru dari keluarga Nahdi Yin yang saat ini sekarang dipegang oleh Muhammad Iskandar. Hanya mungkin partai-partai lain yang tidak dikuasai oleh satu dinasti karena mereka beruang partai kader. Ya ini Golkar dan BKS. Ini bisa berganti-ganti siapa yang akan memimpinnya. Dengan kalkulasi semacam itu, saya bisa memahami kalau Kodari masih punya kalkulasi bahwa situasi masih bisa berubah. Bahwa Jokowi sangat mungkin berubah. Karena itu dia tetap bersikukuh membangun segnas Jokowi. Kalau kembali kepada pertanyaan, siapa sih yang paling berkepentingan untuk menjadikan Jokowi tiga periode? Jawabannya adalah kelompok-kelompok kepentingan yang kita sebut menjadi oligarki. Kalkulasinya lebih menguntungkan buat mereka jika Jokowi menjadi presiden pembali. Cuma masalahnya bagi figur-figur lain yang merasa pada tahun 2024 itu adalah peluang mereka untuk menjadi presiden. Deklarasi dari segnas Jokowi Prabowo itu tidak cukup menarik. Terutama bagi Prabowo. Meskipun namanya disebut Prabowo kelihatannya tidak happy. Karena dia inginnya menjadi presiden pada tahun 2024. Saya Rizun Narif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.